assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel koreancong dan seperti biasa kita akan unboxing tapi kali ini bukan unboxing smartphone kita akan unboxing aksesoris smartphone atau handphone ini dia boxnya ini baru nyampe tadi pagi ya dan ini isinya banyak ini ada casing ada hands-free dan macam-macam lah pokoknya langsung saja kita unboxing up Oke ini dia boxnya dan boxnya lumayan besar ya gede kayak gini sampai kamera saya mau full Oke langsung saja kita cari cutternya Oke ini dia langsung saja kita bongkar setelah kita buka nah disini saya beli banyak ya disini ada saya beli TWS kayak gini kita taruh dulu dan disini saya juga beli hands-free punya Xiaomi disini saya juga banyak beli aksesori kayak gini ya casing ada juga beli kabel USB tipe C tapi saya belinya dua yang murahan satunya yang satunya lebih bagus ini kayaknya yang bagus enggak ini yang murah ke tebal kayak gini kok lebih bagus yang murah kok bahannya kayaknya dan disini juga saya beli hands-free kita keluarin saja ada template glass juga kok cuma ditaruh kayak gini ya oh ini saya juga beli hahaha JBL Oke teman-teman kalau pengen beli aksesoris kayak gini di online itu murah tapi jangan cuma beli satu ya kalau cuma beli satu kayak gini rugi karena ya gimana ya ongkirnya mahal ongkirnya sekitar Rp27.000 tapi kalau di Tokopedia itu banyak sekarang yang menyediain gratis ongkir bahkan disini saya juga dapat gratis ongkir ongkirnya Rp27.000 terus kena potongan Rp20.000 jadi saya cuma bayar Rp7.000 saja ongkirnya terus disana kan ada suransi sekitar Rp1.000 atau Rp2.000 tapi ya gitu ya murah lah nah ini tempered gas ini saya beli berapa ya ntar kita lihat harganya di sini itu kopedia nah nah disini saya beli macam-macam ya ada casing seharga ini kayak casing kayak gini teman-teman kalau beli kalau di counter biasanya Rp10.000 ya ini kalau beli online kayak gini yang warna hitam ini sekitar Rp3.500 ini Rp3.500an ya tapi bahannya lumayan bagus nah kayak gini kalau yang kayak gini punya Redmi 6A ini agak bagus ini lumayan mahal sekitar Rp7.000 nah disini teman-teman bisa lihat harganya kalau punya Vivo Y93 ini Rp3.250 yang slim black ini Rp3.250 kalau yang punya Redmi 6A ini karena agak tebal ini Rp7.500 terus saya beli earphone ini Bluetooth IP TWS tadi itu ya kalau yang ini tadi yang TWS ini saya belinya disini tadi harganya Rp125.000 mahal ya saya coba aja nanti kapan-kapan saya akan nge-review tentang TWS ini bagus enggak ngerekomendit apa enggak tapi saya coba-coba saja pakai ini karena kemarin saya pernah sempat beli yang yang keong yang keong itu cepat habis satu jam dua jam sudah habis baterainya ya nge-charge nya seengah jam juga sih terus kalau yang Xiaomi ini berapa ya ntar disini saya lihat kalau headset ini harganya Rp8.000 ya ini kualitasnya bagus sih kayak headset Samsung kayak tipe dulu kayak J2 J1 AC kita gitu itu hasilnya kayak gini ini lumayan bagus kualitasnya walaupun cuma Rp8.000 memang sih enggak sebagus yang tipe-tipe sekarang sekarang kan kayak gini modelnya nah modelnya kayak gini ini bagus banget kalau punya saya kayak gini bagus banget kualitasnya memang bagus yang kayak gini kalau ini kan model jadul ini menurut saya bagus lah kalau di harga Rp8.000 bagus banget malahan terus disini saya juga beli yang handsfree JBL nah handsfree JBL ini saya belinya harganya cuma Rp32.000 Rp32.500 kok lebih mahal yang ini ya hahaha ajaib juga sih nanti saya akan coba lain kali kita akan apa itu review tentang ini TWS yang sarga Rp125.000 sama yang JBL cuma Rp32.500 yang tempered glassnya harganya saya beli yang full kayak gini ini harganya Rp7.500 kalau full kayak gitu kalau yang enggak full biasanya cuma Rp5.000 ya ada yang Rp3.500 juga nah ini yang Vivan data kabel charger ini oh yang ini ini saya belinya Rp9.750 yang tipe C ya karena punya saya coba pakai tipe C yang konektor itu ternyata nggak nyambung terus disini ada handsfree juga airpon yang punya Xiaomi ini Rp11.000 oh yang ini Rp11.000 ya hui bagus enggak ya selisih sedikit dengan yang ini nanti kita akan coba terus disini ada kabel data yang fast charging katanya ini original Asus yang ini berarti ini Rp15.000 lebih mahal ya malah lebih mahal ini daripada handsfree nya udah kayak gitu aja kita coba buka satu-satu kalau ini enggak usah lah kita ini kita coba ya colokan punya ke colokan mana colokan disini ada dua charger ya ini punya Xiaomi yang 3.0 kabelnya kita taruh dulu yang ini punya Samsung fast charging yang 15 Watt sekarang kita coba kabel ini Vivan biasa aja kalau nggak ada tulisan daya pengisian cepat ya coba kita pindah ke sini ke Samsung oh iya bener ini sudah ada tanda ya kalau dia sudah fast charging di atasnya itu tuh sudah ada gambar 2 berarti 3.0 nya masuk ya nih isi daya cepat berarti kabelnya berfungsi karena saya pernah coba charger pakai konektor nah konektor kayak gini nih nih saya belinya cuma berapa ya 2000 kayaknya beribu entah 3000 ini ternyata ya ada notifikasi kalau dia masuk ada saluran listrik masuk tapi bukannya nambah daya tapi dayanya malah berkurang ini enggak recommended dan banget semua teman-teman karena di rumah saya itu banyak yang pakai tipe B jadi saya coba pakai yang ini ternyata enggak berfungsi lebih enak ini sih kalau dibuat jalan-jalan tinggal masuk kantong aja ya jadi saya harus beli yang kayak gini lagi Oke tadi sudah berfungsi yang ini sudah berfungsi ya kita coba yang ini yang 15.000 ini asli punya Xiaomi katanya masuk oh iya ini sudah ada Oke mantap kaya handsfree kalau handsfree kayaknya lebih baik kita ngerekam dari depan aja ya terkam dari depan hat sekarang kita akan lanjut ke handsfree disini harga ada handsfree yang seharga Rp8.000 kita akan bandingin dengan yang tadi ada merknya yaitu Xiaomi tapi saya yakin ini bukan Xiaomi yang asli sih ini pasti palsu KW masa Xiaomi cuman jual harganya Rp11.000 Rp11.000 tapi di sini sampai ke bagian sini ada tulisan Xiaomi nya ya kalau yang Samsung sampai ke sini di ke tombol ini ada tulisan Samsung sampai di bagian airponenya di sini ada tulisan Samsung kita akan coba tes lebih bagus mana bagus kita coba dengan yang ini yang merek Samsung hanya sama saja deh ada perbedaannya sih ya di harga segitu mungkin saya yang lebih ngambil yang ini ini aja ya suaranya sama sih mirip sama-sama enggak ada bassnya ya tadi saya nyoba punya Samsung kemudian saya coba punya Xiaomi dan kedua-duanya sama-sama enggak ada bassnya kayak yang Ori punya tadi yang punya Vivo punya tadi itu punya Vivo yang headsetnya memang beda ya namanya juga harga Rp8.000 dan Rp11.000 ya kita akan coba ke yang ini wow keren dan di sini kita dapat oh terlalu banyak kita dapat kayak gini nah isinya dan ini TWS nya dan di dalamnya cuman ada loh kok kayak punya iPhone ya Airpods Airpods nih dia pakai Lighting pakai Lighting saya belum tahu harganya ya pantasan mahal Rp125.000 berarti ini yang Airpods tapi yang KW ya Made in China ini nah kita coba aja ini bagus enggak dan modenya juga mirip dengan Airpods ya modenya juga sama dengan Airpods kalau kita buka kayak gini nah tapi kalau yang Airpods itu katanya kalau dibuka gini langsung konek ke iPhone nya tapi ini kan saya bukan pakai iPhone untuk beneran-beneran ini pakai Lighting lalu colokannya gitu gimana sih kalau pakai tinggal gini aja ush Lighting Lighting bener kita akan coba bisa enggak ke smartphone saya nah ini kalau kita angkat nah tadi itu langsung ngecas kalau ditaruh ya kayak gini kalau kita buka nah ini langsung ada lampu gelap-gelip kita buka ini langsung hidup beneran ternyata kalau dia ditaruh ke dalam dia langsung ngecas kita coba pasang ke air telinga langsung kita konekkan ke handphonenya ini kalau beneran ke iPhone terus nggak bisa ke Android ini ini ribet enggak ini bisa kebaca i12 kita disini ke deteknya i12 ya sang pasangkan connected Wow mantap kita coba baterainya disini ketiakan kalau ada ya ini disini ditulis 80% kita dengerin suaranya bagus enggak Wow malah ini lebih bagus enak usulannya ini kan sudah stereo jadi suaranya keren udah disini juga ada fungsinya loh ini keren ini kalau kita tekan gini-gini dia mati videonya nah tuh ngeresponnya kan ya dia kepencet saya enggak megangin ya enggak megang tombolnya tapi kalau kayak gini kita kayak gini-gini nah 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 itu kita bisa wih mantap bisa ngecilin suara dari sini ya suaranya sudah mantep suaranya mantep banget wih wih ini recommended banget buat teman-teman yang pengen beli apa ini airport tapi enggak punya uang banyak ya karena kalau yang punya iPhone aslinya itu sampai dua juta lebih keren 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 ini kalau kita pasang kayak gini dia langsung ngecas loh oke mantap sekarang kita pindah ke yang JBL nya Extra Bass ini murah sih Rp 35.000 ini kalau sampai ngalahin keempat hensiri tadi hensiri tadi kalau tadi bisa ngalahin yang itu ini bagus banget berarti harganya paling murah soalnya dan disini kita nah ini dapat yang kayak gini entah kalau di bangkalan atau di kota ini berapa harganya kalau di counter ya yang jelas ini gede loh ini enak kalau dibuat lari atau lagi ngedit video jadi nggak rame sama orang kalau kurang panjang kalau kurang panjang kita bisa tarik kayak gini ya hmm uff panjang kayak panjang kayak gini wow keren kita coba taruh disini wah bassnya mantep wuh wih mantep-mantep dan dari keempat tadi ini yang handsfree 8000 11.000 dan 125.000 kayaknya yang bagus ya maklum kalau yang keleng ini kan sudah teman-teman pasti tahu nih bassnya pasti bagus karena dia bahannya besar tapi ya gitu juga ya bahannya ini plastik habis ya itu plastik habis ini bisa sebenarnya bisa ke teman-teman dan dengerin loh kita coba keren banget kamera keluar kameranya ada stabilisernya dan modem alamnya keren juga tuh klingerangan bagus gradasi kayak gini sih kalau mau dibuat dalam kamar atau jalan-jalan mungkin yang paling enak yang ini ini kalau dibuat di dalam kamar lagi nyantai atau lagi jalan-jalan sih bagus juga sih ini recommended banget tapi kalau pengennya nggak ribet pakai kabel nah solisinya ini bagus banget saya tapi entah ketahanan baterainya nanti saya akan coba nge-review ya lebih bagus nggak yang ini karena saya suka banget lihat punya iPhone sudah suka suka begini oke oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe kalau suka di like kalau nggak suka diabaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi bergaduh mungkin kalau ada yang mau beli dengan harga murah seperti ini saya akan taruh linknya dibawahnya